Intro Hai mama, masih bersama saya mama caca di dapur mama Di menu kedua saya akan membuat tahu saus teriyaki Menu sederhana yang dapat dijadikan menu andalan keluarga Seperti apa cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Tetap saksikan dapur mama DAI TV Intro Oke mama, bahan-bahan yang kita gunakan adalah Tahu kuning Tepung bubuk instan Minyak untuk menggoreng Kecap manis Saus tiram vegetarian Tepung maizena Lada Ada paprika Cabai merah Jahe Bawang putih dan bawang bombay Dan air secukupnya Mari kita mulai memasak mama Pertama kita potong dulu tahunya Sojhã juga Sebagai penipin Tepuk tiduri keha Jangan hidup Tepuk tunjuk Petun Sojíssen Kecap tum kalemi Terima kasih Tepukской Vah Tepuk tutaj Atas Sed ход the Tepuk 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 If anda しま T Chev еж selanjutnya kita akan memotong bahan-bahan yang pertama adalah ini paprika hijau saya buang dulu bijinya menggunakan paprika hijau karena memang supaya ada aroma khas dari paprika ini lalu kita iris tipis potong-potong seperti ini ya lalu kita iris cabai merahnya selamat menikmati selamat menikmati untuk bawang putih kita iris halus bisa juga dicincang tapi untuk mengeluarkan aroma yang lebih kuat baiknya sih dicincang untuk bawang putihnya terakhir kita iris bawang bombay bawang bombaynya kita iris tipis kita iris kita iris kita iris kita iris selamat menikmati selamat menikmati ini adalah jahe kita kopas dulu jahenya jahenya mau aku geprek ini nah untuk jahenya kita geprek ya mama supaya mengeluarkan aromanya yang lebih kuat seperti ini nah ini bahan-bahannya sudah lengkap semua oke mama pertama kita balurkan tahu kuning ke dalam tepung bumbu instannya ratakan semua kita aduk sampai rata sampai tepungnya teraduk semua oke mama setelah minyak panas kita bisa mulai menggoreng tahunya kita goreng sampai ke coklatan kita aduk sedikit supaya matangnya merata oke mama ini tahunya sudah matang sekarang kita angkat dulu lalu tiriskan selanjutnya kita tumis bumbunya mama sekarang kita mulai menumis bumbunya pertama kita masukkan bawang putih lalu masukkan bawang bombay lalu masukkan bawang bombay kita tumis bawang putih sama bawang bombaynya sampai hampir setengah layu sampai keluar harumnya nah ini udah kecium harumnya bisa kita masukkan jahe lalu cabai paprika dan cabai merah lalu kita tumis sampai matang sampai matang aduk sampai rata lalu kita tambahkan kecap madis tambahkan saus tiram vegetarian aduk merata tambahkan garam dan lada secukupnya lalu kita tambahkan larutan maizena dan air terima kasih terima kasih setelah mengental kita bisa masukkan tahu yang sudah digoreng tadi lalu aduk lalu aduk rata terima kasih 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 jangan lupa di cobain oke mama mama tahu saus teriakinya sudah matang dan siap disajikan ini dia tahu saus teriakin sudah jadi mudah cara membuatnya kan mama bahan-bahan yang digunakan juga mudah untuk didapatkan jadi mama bisa membuatnya sendiri di rumah selamat mencoba selamat mencoba kedua menu sudah mama caca bagikan di episode kali ini ada roti gembong selai coklat dan tahu saus teriaki terima kasih sudah menyaksikan dapur mama inspirasi dapur sehat untuk mengetahui semua resep dan juga informasi terbaru dapur mama mama bisa melihat di instagram dan youtube daifamili saya mama caca sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati